assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang salam malam untuk teman-teman semuanya untuk di video kali ini saya bakal memberikan review terkait pengalaman saya bekerja selama tiga tahun dan setelah saya lulus dari fresh-graduate dan juga saat saya fresh-graduate beserta berapa sih gaji yang saya dapatkan selama fresh-graduate ataupun setelah saya lulus dan juga berapa sih fasilitas ataupun fasilitas dan benefit apa aja yang saya dapatkan di tambang begitu saya fresh-graduate dan juga begitu saya lulus Nah untuk itu teman-teman stay tune di konten ini Oke jadi teman-teman sebelumnya nah tolong support dulu ke YouTube saya untuk subscribe di bawah ini ada linknya di bawah ini ataupun ada tombol merah di bawah itu untuk subscribe YouTube ataupun membuat saya lebih semangat untuk membuat konten selanjutnya nah ngomong-ngomong jadi saya sudah bekerja selama tiga tahun dari kurang lebih tiga tahun dari saya kemarin buat video fresh-graduate Nah jadi setelah kalian nonton di video sebelumnya di mana saya pantar ke LLMCU baru kalian ada dapat kontrak nah di kontrak itu isinya apa sih nah di kontrak itu isinya kalian bisa dapat keterangan gaji kalian jadi gaji kalian selama kalian tersebut itu berapa sih terus apa aja tunjangannya fasilitas apa yang diberikan perusahaan dan juga benefit apa yang diberikan ataupun yang kalian akan dapatkan dari perusahaan dan satu lagi adalah program jadi yang paling penting ada program jadi saat kalian misalnya lulus kalian harus tahu programnya apa aja sih selama satu tahun ataupun selama fast-graduate program program ataupun management training program nah kalau di perusahaan saya dan ini relatif sih di perusahaan-perusahaan yang lain biasanya setahun ataupun dua tahun nanti pertama ada orientasi terus shadowing shadowing tuh seperti kalian mengikuti seorang expert ataupun yang mudah di atas kalian ataupun satu leading di atas kalian bagaimana sih kerja yang baik dan benar kalian mengikuti jadi full mengikuti mereka lalu yang terakhir adalah tahapan tahapan final final kayak penelitian akhir lah nah itu nanti kalian bakal prestasi ke BOD tentang apa sih yang kalian teliti selama satu tahun ini selama kalian bekerja nah setelah itu baru kalian dinyatakan lulus atau tidaknya nah untuk di tahapan terakhir ini sangat-sangat merentukan ya teman-teman jadi kayak apa yang kalian tulis bakal menentukan kalian bakal menjadi posisi apa ataupun kalian bakal lulus atau tidak jadi teman-teman harus mempersiapkan sangat-sangat detail dan juga saat kalian keterima jangan kalian sangat merasa puas kayak sudah lah dapat kerja enggak jadi itu enggak selesai di situ ya jadi teman-teman nanti bakal dinilai terus sampai di teman-teman dinyatakan lulus ataupun diterima sebagai areawan tetap di perusahaan tersebut oke nah sekarang tentang review gaji nih kan menarik ya teman-teman gaji ditambang tuh berapa sih apakah besar atau enggak gitu ya jadi ternyata gaji ditambang tuh hampir rata-rata ya ini kemarin saya lihat di tambang batubara mineral ya ini enggak semuanya cuma rata-rata yang saya telah dapatkan informasinya itu kurang lebih dari 5 juta sampai 6,5 juta untuk press graduate program ataupun management training nah nanti itu dipotong seperti nanti kalian dari 5 juta 502 tetap dapat ada set allowance jadi setiap hari kalian tetap dapat gaji tambahan kalau kalian masuk lalu kalian akan kalau misalnya jadi lima jadi ada dapat gaji basic basic gaji basic sama gaji set allowance itu gitu jadi nanti ada total-total ya kurang lebih yang tadi saya bilang kurang lebih ya enam setengah ataupun delapan juta rupiah karena ada basicnya lima juta lima ratus yang tadi saya bilang misalnya lalu dengan set allowance nya saya tolong selama 30 hari berapa kalau misalnya kalian dapat 100 ribu berarti tambah 3 juta berarti totalnya delapan setengah juta itu gaji kalian press graduate itu teman-teman jadi nggak 5,5 5,5 udah pasti kalian dapetin tapi karena ada set allowance jadi kalian ada tambahan lagi jadi kurang lebih ya sekitu delapan setengah sampai 10 juta untuk press graduate lalu pasitas apa aja sih yang kalian dapetin pertama anak kalian biasanya yang kerja ditambang itu anak lantau ya jadi bukan dari daerah tersebut kalian tetap dapat mesh jadi dapat tempat tinggal lalu dapat laundry gratis jadi kalian bisa masukin semua pakaian kalian nanti dicuci dan selesai dalam waktu sehari biasanya lalu makanan kalian dapat makan pagi siang dan juga malam jadi kalian bener-bener free disitu nggak ngeluarkan akal kecuali kalian memang pengen makan di luar ataupun mesen gojek atau grab food ya gitu ya nah terus kalau misalnya teman-teman ada tambahan lagi yaitu seperti seperti tiket pesawat ya teman-teman jadi kalau kalian dari ron lantau kan pasti kalian dapat tiket pesawat PP ya jadi misalnya kalian dari asal dari Bandung kalian dapat tiket pesawat dari Bandung ke lokasi site dan dari lokasi site ke Bandung lagi kayak gitu jadi free ya teman-teman ke sana kalian bakal dapat gaji utuh untuk dibawa pulang sebenarnya jadi kalian harus pintar-pintar menabung ya kalau misalnya kalian bekerja di perusahaan swasta kayak gitu lalu kalau misalnya setelah lulus kalian bakal dapat seperti apa sih ataupun gaji berapa sih biasanya nanti yang berubah itu di site allowance dan juga di basicnya basicnya bisa ada yang naik jadi 7,5 ada yang naik jadi 8 juta ada yang jadi 6,5 terus ada yang juga dapat set allowance nya berubah dari 100 jadi 200 ribu kayak gitu guys jadi nanti kalian bertambah dari yang gaji kalian 8,5 juta menjadi 12,5 nah waktu itu kemarin saya dapatnya awal di 8 juta terus setelah saya jadi karyawan tetap selama setahun itu saya menjadi gajinya di 12,5 juta nah terus ada tambahan lagi kalian bakal dapat kacamata dimana di kacamata itu nanti kalian dapat asuransi dapet lensa sama frame nya beda lensa sama frame nya beda harganya ataupun berapa sih besaran dapatnya gitu ya terus kalau untuk fasilitas kayak benefit kayak asuransi kesehatan itu udah pasti ya sama kalian bakal dapat reimbursement kalau misalnya kalian sakit misalnya kalau kalian ke rumah sakit nanti tinggal kalian bayar sendiri terus kalian reimburse ke perusahaan nanti kalian dapat ganti duit jadi kayak kalian tuh bener-bener disupport lah sama perusahaan untuk full untuk bekerja dan juga kalian tidak memberikan untuk biaya yang lain-lain gitu nah satu lagi kalau kalian yang sudah berkeluarga kalian tetap dapat asuransi untuk istri dan juga anak sampai anak ketiga jadi jangan khawatir ya teman-teman yang udah menikah kalian juga tetap dapat plus-plus lah hebatnya kayak gitu nah setelah kalian lulus juga ada spesial kalau misalnya kalian punya istri ataupun punya anak kalian bisa bawa keluarga kalian ke lokasi site nah nanti ada biaya perumahan nanti biaya perumahan itu bakal bisa diakumulasikan untuk jadi kayak misalnya teman-teman biasanya kalau misalnya yang dari kayak saya dari Bandung ke Kalimantan itu per sep kemarin itu dapat 6-2 jadi 6 minggu kerja di on-site langsung 2 minggu libur nah kalau misalnya kalian sekeluarga biasanya berubah jadi misalnya 12-2 ataupun 9-2 itu tergantung kebijakan perusahaan kayak gimana gitu tapi kalian dapat balasannya itu kalian dapat perumahan uang perumahan gitu guys terus apalagi sih kalau setelah lulus apalagi sih yang kalian bakal dapatkan selain gaji ataupun benefit-benefit yang tadi saya sebutkan ini ada yang namanya kenaikan gaji guys jadi kalau ditambang itu spesial ya nggak kayak mungkin kita kerja-kerja di tempat lain kayak untuk kenaikan gaji ataupun naik pangkat itu kayak susah untuk kita tahu lah kalau ditambang itu kalau di perusahaan saya sendiri Corona Bean setiap 6 bulan paling lama 1 tahun lah itu udah ada perubahan gaji jadi perubahan gaji kita dinilai dari KPI kita terus kita dilihat dari performance kita kalau kita bagus itu bakal naik teman-teman nggak cuma 50 ribu lah ada lah naiknya bisa 200 bisa 300 bahkan bisa lebih dari itu jadi kayak kalian bakal lebih semangat untuk bekerja dan untuk mencapai target apa yang kalian kerjakan gitu lalu yang terakhir adalah bonus untuk gaji bulanan eh bulanan sorry tahunan ini mungkin besar ya teman-teman jadi kayak kalian selama setahun kerja kalau udah mencapai target dan sebagainya macem nanti kalian akan mendapatkan akan mendapatkan bonus tahunan ataupun akhir tahun nah ini bakal besarannya berbeda-beda dan juga tergantung dari pencapaian di site tersebut kayak sih teman-teman jadi banyak banget yang kalian dapatkan dari price graduate dan juga lulus menjadi karyawan tetap nah nanti begitu kalian udah berapa tahun bekerja baru kalian punya namanya pengalaman dan juga kalian dapat banyak course course ataupun dapat sertifikasi-sertifikasi dari perusahaan itu berguna banget sih untuk kedepannya kayak gitu teman-teman nah selanjutnya kalau misalnya teman-teman masih pengen tahu tentang tambang ataupun masih bingung sih berapa gajinya hasil-hasil apa atau benefit yang akan kalian dapatkan kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah ya dan juga saya ingatkan lagi ya teman-teman tolong support di channel ini untuk bisa untuk membuat saya lebih semangat untuk buat konten dan juga untuk bisa cepat-cepat kita monetize ya gitu ya jadi teman-teman terima kasih banyak untuk supportnya terima kasih banyak untuk telah nonton see you dan semoga kita akan tercapai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you terima kasih terima kasih